yo guys halo semuanya sorry banget ya sorry banget cok halo semuanya maaf banget aku lama nih soalnya tadi HP aku ya HP aku baru aja itu baru aja udah di-update jadi ya gitu nih aplikasi rada-rada emang eh apa HP aku baru siap di-update software update ya sorry banget ya ya sorry banget gitu kan HP aku baru siap di-update jadi aku baru bisa live sini telat berapa menit sih Nah setelah sekitar 15 menitan 20 menitan lah ya Sorry banget gitu kan HP aku baru di-update soalnya nah yo halo semuanya nah kembali lagi di live streaming aku atau video aku terbaru yang dimana ya judul game kali ini adalah love convention nah jadi di game love convention ini merupakan game simulator ya game simulator tentan ah gini nah jadi game love convention ini adalah salah satu game yang dimana ini merupakan game simulator kencan atau simulator date jadi kalau nggak salah ini game adalah buatan Indonesia ya so langsung sajalah kita langsung main ya di game love convention dan ini bakal memiliki berbagai macam ending yang dimana ada bed ending ending abis itu ada endingnya good kan nah ini kita udah mulai nih gimana kan ada cepat di hadapan kita ada seorang perempuan yang dimana wajahnya itu sedikit tertutupi ya siapakah namamu gitu kan siapakah namamu Oh kalau di gamenya sendiri ini dikasih nama Tom ya mungkin aja anggap aja nama MCnya nah ini adalah Tom ya tapi karena nama aku Radit ya aku kasih nama Radit kan Radit ya Nah tuh Oke setiap orang punya impian mereka masing-masing Radit ya impian tersebut bisa berubah tujuan hidup tekan yang kuat maupun obsesi besar tapi apapun itu impianlah yang dapat memberikan arti lebih dalam hidupmu selama kau terus memegangnya erat dan memperjuangkan dengan sekandang usahamu maka kau akan dapat terus melangkah ke depan tapi kau sadar jika memperjuangkan bukanlah hal-hal yang mudah bukan jarang-jarang ada game kencan Hiap jarang banget ada game-game kencan atau simulator di dari Indonesia gitu beberapa orang mengobarkan waktu dan agar pikirannya beberapa mungkin ada malam mendidikan seluruh hidupnya untuk itu Oh jadi ini kayaknya memang game ini jendronya itu romance life of life drama dan komedi segala macamnya lah diikut disini ya Nah si cewek ini dia bercerita tentang apa yang harus kita pilih dalam tujuannya intinya gitu lah apa yang mau kita pilih dan tujuan kita apa yang bisa kita tentukan untuk kita capai itu kan dan dia juga membandingkan nih dengan hidupan hidup kehidupan kehidupan orang lain contohnya seperti orang ini terlalu sibuk dengan dunia kerjanya atau nggak punya waktu untuk untuk diri sendiri dan keluarga gitu kan jadi dia terlalu sibuk dan kerjaannya dan terus mencari uang dan ya ya terlalu obsesi lah dengan apa namanya pekerjaan suara bising-bising membekahkan telingaku Oh kayaknya tempatnya ini terlihat seperti tempat dimoleh dimoleh ya ya sepertinya kita dimoleh dan sini ada panggung ya dan pertanyaannya kenapa sekarang aku berada di sini woi bro ngelamun aja awas kesambet loh Oh jadi kayak segini sepertinya dari teman kita macon namanya Maken macon nggak tahu gimana baca ya kita baca macon aja Maken juga bagus kok uh Sultan ya mirip-mirip kode keras ya mirip-mirip kode keras tapi beda kode keras itu kan lebih ke komedi nih kalau yang ini lebih beragam aja jadinya event begini di kota jauh lebih rame Wow ada teman kita Sultan apakah di Sultan juga Oh even wibu ya if di Jepang gitu even otaku evennya bernama Utsur kok Hai selain itu ada beberapa buku besar nah ya ini sih aku juga tidak sabar untuk mencoba nah 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 Oh kita kayaknya berkeliling di mall yang dimana ini adalah konfensi ya konfensi ya eh ya tempat pertemuan otaku tempat wibu kan cowok gendutnya lagi kebingungan mau beli apa ini namanya macon macon adalah penggemar budaya Jepang aku yang bisa disebut sebagai otaku hobinya nonton anime ya ya begitulah nah Sultan macam berlebihan setan sambil membawa uang kamu nggak apa sekalian enggak deh cuaca yang kaya satu ini namanya Ahmed Oh tapi kita manggilnya Sultan ya tapi kami semua panggil dia Sultan waduh baginya caramu untuk bijak dan berhemat tidak relevan karena kamu bisa lihat sendiri bikin cari dalam menggunakan uang ya aku bisa lihat dia terlalu royal dalam menggunakan uang ya atau loyal lah dia enggak pikir-pikir soalnya dunia banyak gitu ini pertama kalinya aku datang iPhone Jepang dan sepertinya akan menjadi pengalaman yang menyenangkan iya kah di sini ada banyak hal yang bisa kulakukan aku nikmati apa itu bertemu dengan perempuan cosplayer atau apakah gitu ya ini nggak penting nih kayaknya kepanjangan cok Hai bener sultan ada hiburan sepanggung bermacam-macam buatnya hingga cosplayer ya ini masih prolog sih belum utama game ya kan sudah biar macon yang membimbing muhom mulai dari mana ya gimana kalau main kalau main mobile mobile lagun mobile agent ini bong Hai atau gimana kalau kita datang kebud cosplayer guys Oke kayaknya begini di sini kita disuruh milih ya antara mau ke tempatnya mobile agent camp atau nih kan jadi dia enaknya kemana dulu cosplayer boot boot atau ke gaming boot eh kemana ya gaming buat aja lah ya ya game gaming boot aja deh aku gaming boot aku tertarik dengan boot game yang sudah kamu sebutkan tadi sepertinya ini akan berhubungan dengan Heroin akan kita pilih nanti sih atau mungkin enggak tahu lah eh bodo amat ya Wow ah ganti tempat boot game ini di dekat langsung terasa bedanya ah wah musiknya ganti asik areanya begitu luas dan dilengkapi dengan dekorasi lampu neon yang memperkuat kesan futuristik layar LED tron sama juga perusahaan game pasti gede gedean aku hanya menghitung mereka berdua biskusi dan sekali menempali aku tidak begitu paham benda Oh salahkah kita memilih dunia game enggak sih si MC aja bilang dia baru pertama kali uh cewek cantik uh raja cantik self-girl number one selamat datang coba iPhone game game terbaru kami Kak ah promosi ya squash series file the new experience feel the power ya kata-kata apa namanya uh another girl silahkan ke aksesor HPnya biar gampang makin chicken dinner pabrik ah bud ini emang beda banget dari bud lain di event banyak SPG ya waduh Sultan bayar penbaru enggak kita ada membantu paket dengan harga diskon dan hadiah melimpa loh khusus buat event ini aja ya namanya promosi long ya biarlah mereka bersenang tapi aku nggak begitu tahu aku lanjut jalan-jalan deh akhirnya aku memutuskan untuk lanjutkan ke bagian play play area yang ramai bagian anak-anak-anak ya play area oh oh wow sepertinya ini adalah main heroine nya ya tahu toko utama yang bisa kita kencani nantinya jatuh sangat serius dan fokus dengan smartphone nya wajib gamers ya coba gamers mungkin juga memenangkan diriku untuk berkenalan dengannya aku memberan dengan diri untuk berjalan mendekati tempat dia duduk kita aku semakin dekat nanana lelah apa yang harus aku lakukan sekarang siap siapa ya ada penutup apa-apa sama aku wah bahkan kostumnya mobil lagun cok ini mobilnya jenis Hai akurat dia salam kenal sepertinya dia sadar kalau aku mendekat dengan hampirnya ala CMC ini tipe-tipe penakut gitu ya ah ya aku viva donna ini kok slow respon kami bersalaman dengan canggung Oke ini kok kalau aku bikin untuk memulai percakapan donna namanya ya viva donna viva tuh susah juga menjaga gobrol dengannya sepertinya aku sudah mengganggunya Wow kita dibawa ke tempat lain nih wuhu ada donna lho disini ternyata Hai donna aku fans berat mula aku lihat streaming jamu juga kemarin Oh mama makasih banyak eh siapa ini con Oh siapa enggak tahu dia donna gamer terkenal yang juga streamer di Twitch woi tumentis yang ada sensor donna melihat karakter dengan gas terdapat nyaman sesekali dia melihat ke arah smartphone nya Oh ya sih gamers itu biasanya dia nggak suka dengan keramaian atau ya canggung lah gitu sama kewibu itu atau takuan enggak nyaman dengan orang baru soal kapitulan aku pengen main dengan tenang apa yang harus aku lakukan sebagai pendekatan sebagai cowok yang berani kita harus ajak main bareng ya nggak mungkin dong pergi aja aja main bareng dong donna boleh ikut main main bareng nggak ha kemoin mobil aja gua ya dong hari ini capek nggak main sih boleh aku duduk di sebelah pada donna ada membuka smartphone ko untuk saja aku masa menginstall game ini aku pernah memainkan berapa kali jadi setidaknya aku tahu basic permainannya Oh anggap aja lah kita ini enggak kalau nggak pro player ya atau enggak jarang memainkan game ini ya newbie player atau no player ya aku pilih pilih marksman aku bakal jadi kerenya kita nggak mungkin jadi keringan soalnya kita jarang main gitu jadi aku pilih magi aja deh ya kita ambil tengah aja gua ngambil carry nggak lucu gitu kita soalnya baru apa jarang main kan Oh kita bermain dengan tiga orang lain jadi ya lima orang lima versi pakai mobile agent tapi jika dilihat dari jumlah player yang terbunuh olehnya sepertinya dia memang enggak jago iya dong cilgamer sekarang eh nggak buruk juga pemula Om menang kita walaupun main masih kasar tapi seenggaknya kamu enggak jadi beban Iya dong enggak mungkin jadi aku apa namanya sebagai lekeri sejati tidak mungkin aku akan kalah ya Makasih banyak ya aku puas dengan besok hari ini eh aku dikit tersenggung melihat donna tersenggung ternyata dia bisa semangat itu jika bahagia Oh donna nah manis sekali dirimu apa yang harus aku lakukan eh kalau misalkan kita udah lihat nih si donna itu enggak suka dengan orang asing atau enggak suka dengan orang yang terlalu akrab apalagi baru kenal dengan dia jadi kita diam aja lah takutnya ini malah jadi ranjau atau ya Bu bom bunuh diri ya udah ini aja lah aku mau pulang dulu deh eh dia bergitu saja ya lebih baik begini daripada dia benci kan macet sama Sultan kemana Heredia keluar mainnya Oh hai guys dari mana kalian kami tadi lanjut-lanjutnya perlengkapan game ini tawarkan iya nah 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 lanjut Oh kita sepertinya nanti akan pergi ke itu cosplayer but ya atau tempat pertemuan dengan cosplayer kayaknya copes cosplayer gitu wuuh a new girl Sultan kayaknya itu bootnya Momo Oh jadi nama heroine barunya ini Momo ya aku kayak tahu lah ini desain karakter siapa ya kayak tahu gitu dari gimana ini overwatch ya ya kayak dari game overwatchnya si diva edipa ya dipakan overwatch ya ini kayaknya overwatch seorang cengkel tanama berinteraksi dengan para pengunjung buatnya ya ini biasa sih di dalam cosplayer aku pengen gitu pergi ke tempat yang ada event-event jepangkan gini tapi di kota aku masalahnya enggak ada yang beginian gitu kalau misalnya mau pergi ke event-event begini harus pergi ke luar kota baru bisa ada di sini jarang gitu event budaya ginian akun party on rame peminat Oh mungkin ini kayak traktirkan atau patrion ya mirip kayak patrion lah ini mana kita jadi bisa jadi membership untuk mendapatkan benefit atau keuntungan contohnya mungkin kayak ngelihat fotonya dia atau kan ini dia cosplayer nih siapa siapa namanya si Momo ya ke mempunyai cosplayer tentunya kan dia punya akun Instagram nah mungkin saja ada beberapa foto eksklusif yang bisa dia upload di suatu website ya contohnya kayak patrion gitu kan jadi kita harus jadi membership dulu baru bisa ngelihat foto-foto khusus dia teklusif dia aku nggak tahu si emo ceweknya yang mana sekarang ya aku kudah sultan juga lama dan aku yakin kalau dia udah keluar dawi cukup banyak untuk party on ini Iya sih Sultan ini karena dia kayak Pak mungkin dia pakai yang kasta paling tinggi atau paket yang paling tinggi lah Wah siapa si sultanya ternyata udah kenal nih dengan si Momo dia udah terlalu lama lah itu membership di a party onnya dia ya 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 nggak penting nih jadi tanah cukup panjang ya kita nunggu gitu sultan kemungkinan oke deh kita ngantri aja Oh di sultanya nggak enak nih ternyata dia katanya nggak enak untuk nunggu sih apanya ini terlalu ramai katanya ngantri kan kami mengantri dan sesekali maju ketika pembeli di budmomo berkutang berkutang matamu berkutang berkurang berkutang stafruwa ketika pembeli dia debut momo memiliki berkurang sedikit demi sedikit semakin kami berjalan deketing momo dia semakin tercantik Oh iya dong suara mungkin nggak cantikan apalagi fansnya semuanya ini bongot aku semua ini cewek aja nggak ada nah cowok semua cok out wu-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u it's in the front of me Wah gede eh macu sudah tidak lihat nanti lagi dia kelihatan sangat tidak sabar sudah berapa kali bertanya tentang bagaimana memulai aku hanya bisa menyuruh untuk mengajak momo nana nana ya dua orang lagi Sultan Waduh Sultan kau Allah dia sakit perut dia mau ke WC dulu Sultan Sultan kenapa Sultan ini bukan waktu yang tepat Sultan aku bisa kapan-kapan lagi Oh si Sultan apa ya mengalah ya kita akhirnya nyampai nih ke giliran kita Halo mama aku lihat postingan terbaru mula dua kumas taban untuk nunggu set kolam renangnya Wow 18 plus sepertinya fotonya ya Halo makasih pasti sudah follow deng-deng lain setaku ya Oh deh kayaknya ini pakai nada-nada menggoda gitu soalnya ada hati gini kan bakalan ada hadir susu yang buat udah dukung party on aku bulan ini makanya jangan lupa buat tetap dukung aku di party on ya khusus apa kamu pakai nih udah penasaran banget Mizuki summer dress atau cosplay hehehe tunggu aja kelanjutannya nanti beskali ini fotonya bakal lebih lebih berani dalam tanda ku apa tanda kutip lebih berani apa itu maksudnya apakah lebih buka-bukaan atau gimana gitu harus dong aku mencoba beberapa hal baru di sini apa itu hal barunya semoga suka ya nanti kayaknya aku nggak suka lah sama cosplayer ini ya kayak cosplayer ini satu milik milik semua bukan milik semua milik satu ya jadi kayak ya aku kayak donahan tadilah aku pilih oh hehehe ini masih pertama kalian kamu lihat lihat seperti ini jangan lupa full Instagram ke disitu ada lebih banyak hal yang begini hal maksudnya jadi kalau aku full Instagramnya aku bisa lihat yang lain maksudnya yang lain itu berarti foto hot yang lain gitu ya bener seperti pikiranmu bener seperti pikiranmu aku agak kebingungan menangkap apa yang coba dikatakan oleh momo gua usah bingung memang itu tujuan si momo ini menggoda kau lebih enakkan yang lebih enakkan yang Dona kalem gitu ya Bang ya Dona lebih kalem ya baru Kak untuk saat ini aku lihat si Dona kalem nggak tahu ini sifatnya gimana kan tapi kalau ini aku kurang suka nih kayak cosplayer gitu kayak cosplayer ini terlalu terkenal gitu kan kayak satu milik semua bukan bukan semua milik satu apa aku bersadar kalau aku harus memilih sesuatu disini Oh kita dipaksa untuk beli kamu kesini Bob belum menjadi lakukan kayak temanmu ini jujur saja aku nggak ada niat untuk beli ini karena aku lagi bokeh ya nggak ada duit gitu kan jadi aku cuman ngawani teman aku ini yang ngomong wibu otaku ini kan sama kulihat beberapa poster foto-foto dan kartu pos kayaknya kartu posnya hanya sebagai barang koleksi kita pilih apa ya Hai Monica kamu ada mancini sebaru buku simas-masing satu dong Sultan kemana aja kamu kemana kelihatan Oh wow gue tungguin logo kira nggak bakal datang Aduh sama mendadak tadi menjadi sebaru mau apa aja Halo hibiki Halo hibiki selamat datang Hai alih akarasko strip selamat datang juga tadi ya lupa bilang aku punya banyak mercenis baru Sultan Oke sepertinya memang sih donna eh si Momo dan siapa Sultan ini udah terlalu akrab di simpation ya karena sepertinya si Sultan ini dia memang apa namanya Kenapa ngomong ngeliatin aku anu ada yang aneh dengan wajah kok enggak kok cuma kepikirin hal random aja tehe tehe makamu random maksudnya ada deh emang pikiran untuk nih menggoda sekali cosplay satu ini ya mau tahu aja tuh oh kok menggoda kau nanti kugas ya pikirin akal pokoknya kugas betulan nanti apa makanan akal maksudnya coba tebak apa ya kau pengen lihat kasih apa sih lihat apaan emangnya ah nggak usah bingung akhirnya enggak kamu pikirin kok aku enggak tahu aku enggak tahu aku enggak tahu ya enggak tahu apa yang apa yang kau pikirkan sekarang aku enggak tahu enggak singkron kita jadi mau enggak kalau aku kasih lihat apa yang kau kasih lihat selama kamu oke buat ngeliatin hahaha ngomong ketahu sangat bersingga macem Sultan menoleh penasaran boy-boy-boy kamu pikir aku ngasih lihat apa emangnya aku enggak tahu kamu masih SMA kan Oh kita masih SMA kukira kuliah eh kukira kuliah iya ini aku ketahuan ini aku kasih tiga Oh kita bentar lagi lulus dasar masih SMA udah mesum apa sih kau kau kenapa Hah kok kenapa kau yang ngajak pikiran akal kau yang bilang aku mesum kan kurang ajar tuh bercanda bercanda kau yang ngajak ya kau yang ngajak gitu kan kurang ajar ini emang sebagai hadiahnya aku kasih kamu deskripsi 50% buat pembelianmu kau yang ngajak aku berpikiran aneh tapi kau yang bilang aku aku mesum kurang ajar aku tidak akan memilih momo walaupun dia menggoda aku dia akan memilih ya haruskah aku membeli moncides momo oke ada dua kemungkinan kalau misalnya kita beli duit kita nggak ada dan kalau misalnya kita nggak beli kemungkinan besar sesultan yang nawarin kita jadi ya kita pakai di teman kita ada manfaat hati temanmu sebaik mungkin dia ah manfaatkan manfaatkan teman itu sebaik mungkin teman adalah teman adalah halat eh halo Mili terima kasih udah datang wah Mili datang boy makasih Mili baru datang mampir ya eh makasih banyak tapi kayaknya itu masih terlalu mahal buat anaknya SMA kayak aku jadi oh bilang dong kalau cuma masalah duit kan sudah aku duga teman itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya apalagi ada sultan gitu kan duitnya banyak sebelum aku sempat merespon sultan sudah mengeluarkan beberapa kalau lempar uang Aduh sudah gue duga ah biarlah harga diri tidak ada yang penting uang tidak keluar Hah ya udah udah ada duitnya kan yuk dipilih mau yang mana aku tidak kok jika tidak kata sultan aku tidak akan membeli merchandise-mu iya nggak apa Mili terima kasih Mili nggak apa yang penting udah mampir Mili terima kasih banyak Mili nanti aku mampir ke life kau ya udah teman lama pun aku nggak bisa biasa-biasa saja tiap sultan dengan enaknya uang kasih tambah buat gini Oh Nosa malu-malu Nosa beli malu-malu kok ah benda ini sebut foto pek kandang sekali pembelian kita mendapatkan satu-sat foto terdiri atas Oh aku tahu nih foto pek kayak foto boot foto book gitu ya kayak buku tapi punya foto gitu biar jika ada orang nggak sengaja melihat benda ini di kamarku tidak akan berpikiran kan aneh-aneh kecuali jika mereka mengambil dan mulai membuka isi foto set-nya seperti nah sorry aku sendawa seperti akan beberapa jenis ini kusimpan dan dicari-cari saja sepertinya di dalam foto dalam foto booknya ini ada sesuatu yang nakal-nakal ya Oh fantasy set-book selera bagus ya mungkin fantasy set foto pek ini isinya kayak dunia fantasy dia foto tapi dunia fantasy gitu gitu kan enggak sekalian bilang mate Oh ambillah lumayan hot loh kan memang kumeseng koncing Sultana macu menurutkan mertawakan respon ku Bang abang pernah live dari tika enggak enggak pernah live reality aku guna Larry reality cuman untuk karakter di YouTube doang enggak pernah aku live di reality setelah sultana macu memilih barang yang ingin mereka beli kami memutuskan untuk lanjutkan jalan-jalan kami di acara ini lebih jumpa lagi ya jangan lupa follow IG dan Facebook aku aku mencuci salam perpisahan dengan senyuman kaku sementara kedua temanku tidak sangat senang dan melambilkan tangan-tangan mereka berulang kali Oke mencoba melihat yaudahlah kita kayaknya ini nggak pentingnya Oke kita kita kayak besok bertemu lagi dengan teman-teman kita ya Wow kita sepertinya wibu juga ya ini ada karakter-karakter juga cok ah lanjut ke prolog kedua cok lanjut ke prolog yang kedua walaiklan bong Oh enggak iklan prolog hari kedua ya day two Oh alarm aku bangun lebih awal hari ini sepertinya refreshing kemarin benar-benar membuatku lebih segar aku masih merasa senang dengan apa yang terjadi hari kemarin setelah bersih siap dengan sarapan aku segera berangkat ke sekolah gue harap hari ini juga jadi hari yang menyenangkan kemarin benar-benar di luar dugaan aku bisa bersenang-senang bersama teman bertemu dengan orang-orang baru semoga aku bisa bertemu lagi dengan mereka di lain waktu akhirnya aku sampai di sekolah ini gelai msa timur Oh nama SMA kita itu sinar timur ya msa dimana kamu aku telah bersekolah selama kurang lebih dua tahun ya Oke kita persiapkan ujian akhir Oh siapa ini Hai wujudnya cakep-cakep ya katanya di luman terkenal loh Iya bener kayaknya aku pernah lihat di YouTube kalau ngalah sama siapa murid pindahan ada artis yang benda ke sekolah ini sekolah aku belum pernah kedatangan artis sih Deng 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 tidak ada spesial dengan pelajaran hari ini pelajaran terakhir malah terasa sangat membosankan di ternyata kolah soh MC nya ini salah Hai akhirnya bel polo untuknya untuk pulang ke rumah akhir-akhir yang seolah-olah eh enaknya browsing YouTube Bro aduh macon 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 ada apa macon hari ini kamu senggang kan Iya kebelum saya rencana sih bagus aku ada informasi menarik nih model nggak karena aku merasa macon ini aku udah kayak salesman mencurigakan ha siapa mencurigakan dong yang tiba-tiba datang dari dari gang gelap dan menawarkan perang-perangannya eh aku tahu aku tahu pro2 nih berapa chapternya yang panjang nih kayak kalau baik baik panjang pasti ya kalau banyak MC nya Iya pasti soalnya ceweknya banyak gitu dan ini aku aku gak bakal selesaikan gamenya sih aku gak bakal ngambil semua endingnya aku cuman bakal ngambil satu cewek aja yang bakal jadi pasangan hidup di dalam game ini ya enggak mau komple semuanya karena aku misalnya terus semuanya kepanjangan jadi kayak aku setiap live itu ya tamatin langsung kamu tau maid cafe ya aku tahu kok maid cafe itu adalah sebuah cafe yang dipenuhi oleh maid atau pelayan ya wow sugerasi wow hebat teman-teman kamu memang temanku dasar wibu nolep loh timet kamu bisa mendapatkan pelayanan spesial ya kita dimanjakan kita di leselus mungkin diajak bicara dapat mungkin kayak tipu-tiponesan kan bener banget 100 pesen bener Oke eh apa terkata tuh Oh Allah enggak Enggak aku mau balik lagi eh Allah ya udahlah pergi menganggap seperti ini kecewa karena masih dilengkapi sekarang saatnya pulang aku berjalan di kolido sekolah dan merupakan dengan beberapa murid lain eh Dona Oh Dona eh kayaknya Dona Ruti Dona aku ambil eh iya ya Dona aja aku ambillah Oh Dona sepertinya enggak tahu kita siapa ya ini aku redditya kemarin kita ketemu udah main bareng di utsul eh bentar aku enggak benar sadar kalau kita ke sekolah-sekolah Emang enggak senggak sampai hari ini Oh sepertinya an orang anak yang dia atau murid baru atau yang artis dibicarakan oleh orang tadi si Dona ya apalagi kan dia youtuber atau streamer kan eh iya iya ini apa tidak terdiri dia juduhmu Wah dicakep kalau pilih ikut pasti dapat MC baru di Metcalfe nya Oh iya kah aku enggak tahu juga sih aku bencana kayak gini aku enggak tahu kalau misalnya bakal dapat itu MC baru tapi enggak apalagi mau pengen pilih rutinnya si Dona jadi enggak apalagi perutu Dona coba gamers kan ah sepertinya Dona ini udah enggak nyaman ya Dona sepertinya udah enaknya mau ngapain di mobil lagun kelas perpustakaan pertama kalau di kelas sepertinya udah bakal nolak karena kita berduaan nih apalagi di cafe jadi rasanya itu kayak kencan atau date ya perpustakaan sekolah masalah kita enggak boleh ribut gitu di perpustakaan kan jadi aku perpustakaan coba coba Oh kalau menurut jam segini enggak banyak datang ke perpustakaan tapi bukannya bentar lagi perpustakaan tutup nah betul nih endingnya nih enggak keputusan ini bakal buka sampai jam 5 sore di sekolah ini pun ada program memang nyediakan menyediakan kita tinggal datang ambil buku terus main deh oke udah aku terlebih sepulsa nggak ada masalah Dona mengangkut ngopalan dan mengikuti langkahku karena dia anak baru sepertinya dia belum terlalu familiar dengan lokasi di sekolah Oh jadi kita kayak apa namanya kita yang menuntun dia untuk pergi ke sekolah-sekolah ini atau lingkungan sekolah ketika kayak berjalan sambil pembahasan dengan beberapa kali sih dengan siswa lain beberapa dari mereka menolak dan kelihatannya sadar siapa cewek yang sudah berjalan bersamaku Oh jadi disini Wah ya tempat baru nih tempat ini adalah surga bagi para murid yang ingin belajar atau sekedar membutuhkan selesai tenang Yap benar sekali perpustakaan adalah tempat yang tenang tapi aku nggak pernah ke perpustakaan ya soalnya perpustakaan sekolah aku ketat gitu pilihan yang bagus kami segera sambil mengambil buku apa musik secara yang selesai sebelumnya memberi selan kepada penjaga perstakaan ya yuk main ku ajarin beberapa trik muda biar lebih gampang menang wah diajarin sama propeller dari cewek gamers kamu bakal main kayak pro percaya deh ya tolong ngajarin aku ya gimana caranya biar aku makin jago ya kalau kamu memang maksa wah si Dona marah cok kesel ya ya udah ya ayo aku ajarin kami bermain mobile lagun bersama dia benar-benar mengajari aku bermain kadang dia sampai marah aku dengan suara keras ketika aku melakukan keselan sampai-sampai penjaga perusahaan datang beberapa pengunjung memperingatkan kami waduh akhirnya kita sudah membangun sebuah hubungan yang lebih dekat dengan Dona ya kami yang penting sadar kalau penjaga perusahaan tidak mengusul kami hasil sekali kamu masih jauh dari pro jangan senang dulu ya kau ajarin aku aku lagi dong besok gitu kan tapi sengkanya kamu lebih jago dari kemarin kayaknya kamu bakal bakat kok main moba iya kah kapan-kapan waduh Oh kita ngajak cok buku kira Dona yang ngajak main kapan-kapan main barang ya ajarin aku lagi ya boleh Oh donanya mau coba Oh dia senyum lagi kayak kemarin Aduhai senyummu senyum kelengkel sangat berbeda ada keperibadiannya sehari-hari aku mau pulang langsung deh udah sore juga ya aku juga sama aku juga sampai jumpa besok Dona selamat datang makan malam akhirnya aku punya waktu lo so aku merasa smartphone ko nanana nanana aku jadi penasaran aku sepedal momo momo cosplayer 15.000 followers ya banyak tuh Wow jumlah yang cukup fantastis dibandingkan aku yang cuma punya 250-an follower eh main ini followers segitu 250 aja udah banyak ya bayangkan punya aku cuma sembilan gitu kan ya akun Instagram khususnya YouTube sih yang teman pun cuma 100-an 100 itu meskipun dugaan beberapa diantaranya lumayan terbuka kalau melihat semua foto-fotonya semua foto diambil secara profesional oleh fotografer ya biasanya kalau misalnya foto sama fotografer itu cukup mahal ya untuk nyawa fotografer kan tapi untuk kalau misalnya kita udah terkenal gitu kan ya bagus gitu atau kalau misalnya kita punya model bolehlah pakai motografer gitu kalau misalnya kita nggak punya model ya pakai kamera padanya kita hidup sendiri gitu biasa cosplayer biasa gitu kalau udah terkenal tuh akunnya biasanya tuh biasanya itu bakal mengampatkan keuntungan yang cukup lebih dari eh dia menyewa fotografer kan satu foto tuh mungkin sekitar ya mahal lah gitu kan Wow prolog hari ketiga nih sampai berapa prolog sih lama juga nih udah berapa jam 32 menit hari ini dimana seperti hari hari yang biasanya pagi yang ceradu darahnya sejak menyebutku sini nggak berjalan menunjukkan perbahasan dengan berbagai macam orang ada juga berumur sekolahku yang mendahuliku dengan sepedanya setelah berjalan dalam airku sampai sekolah nah 15 menit sebelum oke Oh kita kayaknya belajar disini ya belajar pertama dalam matematika dengan Pak Gerau semua muda tanpa bersiap membengar bangkunya masing-masing wah wah musiknya asik Pak pagi semuanya jadi Bapak harap kalau semua hari ini sebarang ini karena karirnya kalau pada karya media mendadak biasa-biasa bisa-bisanya kalian nilai yang mau jelas setiap kawan dan kompak itu masa kalian kompak untuk dapat nilai sekelas iya sih kita kompak itu di dalam hal yang positif bukan hal yang negatif saya nilainya jelek buka buku kalian karena bersiap lah karena Bapak akan memberikan tegangan tugas semulangan tambahan hari ini beliau adalah Pak Gerard Gerard seperti enggak mungkin kalian sudah tahu ya beliau adalah guru matematika yang gelap Oh guru matematika tumpahin guru matematika enggak cewek dan ini bukan pertama kali beliau marah-marah di kelas kami bahkan lainnya beliau menghabiskan sebagian besar waktu di kelas kami hanya untuk marah-marah ya guru MTK rata-rata gini nih tapi enggak semuanya gini banyak baik juga walaupun beliau sedih sering bertima bertirak marah seperti ini aku sudah terbiasa aduh ini jam pertama mula kurasa energi untuk beraktifitas hari ini akan habisannya pada yang pertama ini sepertinya ada murid masih cukup pintar ya walaupun ini jelek Raditya kamu bener-bener melamun juga saya ya aduh Pak saya tidak memikir saya sedang tidak melamun saya hanya tidak memikirkan dirimu Pak apa sekolah di ngelamun lagi ya kamu berdiri di lorong sekarang apa sih kau baru datang lu nyuruh aku di lorong kelas cuman garaga macon pun macon pun ikutan dong macon pun ikut-ikutan enggak ada aku tidak sendirian di sini melihat siswa kalian nah 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 banyak juga yang bisa menahan tawanya sih setelah kelas semoga sekarang kembali ke kelas dan melanyikan hukuman tadi menghabiskan tenaga aku aku merasa nggak capek saran selama di sekolah aku jadi susah berkontensasi sama siswa pelajaran bahkan gemisrah tidak membuatku lebih bersenang satu-satunya membuatku lebih bersenang adalah bunyi bel pulang ah akhirnya waktu pulang aku udah begitu kemarin kan kamu udah nolak waktu cokok aja deh oh si macon nih tetep apa namanya tetep maksa kita untuk pergi ke cafe itu ya jadi bagaimana ku hari ini ya serahlah kita nyerah zanden enggak ada alasan sayang sekali nggak ada alasan hari ini macon air yang menarik tangan ketemu mendengarkan apa yang harus gue katakan macon ini pemaksa ya teketa era pertokohan kamera ini bernama lumi eh cafe ini bernama lumiere 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 kamet cafe gitulah namanya lumiere lah ya selamat datang di lumiere cafe untuk beberapa orang konnichiwa lalu anda saya ingin pake personal kosujinsama onegasimash ku nama onegasimash ku nama onegasimash apa tadi enaknya ngapain dulu karena kita mumpung pertama kali ke metave ya ya udah kita lihat dulu deh bolehkah aku melihat tentu saja boleh gue nama silahkan silahkan hubungi saya jika anda ingin mulai memesan gosin sama dia terlihat bingung bukan salahku dong aku yang belum pernah ke cafe semacam ini aku melihat cafe lumiere cukup ramai dan berbagi macam orang walaupun tadi tidak sampai penuh setidaknya home aku sepertinya mungkin media ah uh Heroin baru ternyata benar beliau adalah butanya guru bahasa inggris sekolahku emisi baru ya beliau terlihat kedu terlihat kutsapa di resmennya terlihat ada sebuah laptop alat yang sepertinya digunakan untuk menggambar dan beberapa kertas berisi ya ya bener na 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 eh beliau tiba-tiba saja berteriak semua mata di Kelvin ini terhidup padaku jadi apa salah aku butanya memandangku dengan kaget kamu duduk ah apa sih bu baru aja kita ketemu bu cakep loh gurunya apa aku rute sih guru aja ya Hai kamu tulis Oh iya Oh saya raditi aku dari kelas tiga-tiga Hai butanya telah menyesal satu dia meletakkan jadinya depan mulutnya aku mau ada kelasmu tapi aku tidak bisa mengingat kamu yang mana ha hai hai oke Hai Oh banyak ternyata muridnya menggoda butanya ini itu suka menggodanya tapi beliau tidak pernah marah ya butanya ini orang sabar kayaknya aku butanya deh ya onisan atau sensei gitu kan bolehlah butanya aja deh tapi kalau misalnya kuliah disini dia seperti panik dan memegang pena sekaligus ada panel-panel gini sepertinya dia buat komik atau seorang komikus deh dia menangkap tempat-tempat yang bagus inspirasi ya bisa dibilang begitu lebih tepatnya membuat komik jadi butanya disini mencari inspirasi untuk komiknya kurang lebih begitu Hai bu ibu menggambar komik terbikiran atau hanya untuk bersenang-senang Oh untuk ini aku menggambar iseng saja mencoba menuangkan ide baru tapi sebenarnya aku punya tujuh jalan sarangan sedang diserialisasikan di internet Wow keren ya Bu tapi apa nggak susah Bu menerbitkan serial sambil menjadi guru ya susah sih kalau seriasi pasti harus nonton terbitkan enggak juga aku punya asisten yang bertugas membantu pekerjaanku jadi aku bingung aku bisa membagi waktu dengan lebih mudah lagipulah ini adalah salah satu impianku Wah kayaknya aku butanya deh iya aku dari butanya deh pilih butanya ternyata selama ini butanya harus membagi waktu antara pekerjaan dan hobi tapi ibu menyukainya kan ya kita tanya ini aja pasti suka banget menggambar pastilah ya nggak aku aku enggak akan berdua kasih inilah aku tidak suka Iya saya bisa melihat kok betapa ibu menyukainya hehehe kamu lagi godani ibu enggak bu aku enggak menggoda bu aku cuma memuji ibu aku terkesima dengan semangatmu gitu kan begitu kamu sudah lama nggak ada mengingatkan ibu kepada kenapa ibu mulai menjadi komikus melihat sisi bu ini aku hanya beliau sebagai guru bahasa Inggris guna berarti aku harus menuju komiko jadi bisa kan kamu sedikit menjauh dari sini Astagfirullah kita diusir Bu diusir secara halus ya bisa kan redditya ah aku setelah bertidak mengganggu kepala gue gila bu taninya mengusir cok aku pengen nengok lho bu kau suju sama udah siap memesan boleh aku melihat menunya tentu kosin diusir sama marah diantar ke meja yang kosong aku berjalan mengikut iman itu merasa tangguh sekaligus brogi aku kayaknya rute sensei deh aku Chris rute sensei aku rute sensei aku rute sensei silahkan tidak menukar di kosul jin sama metafi menemani Anda akan datang sebentar lagi Oh oke terima kasih Hai jadi dia bukan met yang akan menemani ikutan sepertinya kosin sama ini adalah panggilan untuk pelanggan Iya kosin sama itu Master ya atau ya Master sih Tuhan kosin sama itu Tuhan aku membuka menu dan langsung terkejut mahal banget gila gitu kan ya biasanya emang gini sih untuk metafi itu emang mahal karena kan memang konsepnya yang mahal habis itu ada cewek yang harus menemani kita gitu gitu kan Apakah anda sudah memesan untuk memesan apa beda umurnya jauh Bang kalau beda umurnya jauh Bu juga ya Bang kalau pilih butania enggak apa enggak apa enggak apa aku bakal pilih butania karena aku suka tipe Onesan ya atau tipe sensei enggak apa umur tidak bukanlah halangan bagi cinta gitu kan lagi pulang kali umur kami bedanya enggak sampai 10 tahun kan saling butania ini umurnya 23 24 gitu Wow MC baru waduh gede juga anjir gede-gede semua di sini ya bilang dia sangat cantik usara begitu lembut dan menegangkan kedatangan yang tiba-tiba membuat kelupa sederhana tentang masalah harga di cafe ini khusus sama saya enako di tersenyum sangat manis aku merasakan aku ini berbeda dari mat yang lain sebelum tadi ke dipikir-pikir aku hanya bertaksi dengan satu mate ya bodoh amat lah sepertinya aura yang dipancarkan simet atau siapa namanya siapa namanya enako ya jadi eh yang di aura yang diapain ini kayak family fan friendly gitu kan Aura-aura friendly weh kayaknya aku tahu deh ini gambar apa ya aku kayak tahu nih dari poster anime apa nih kalau ini dari Neko para yang ini enggak tahu enggak tahu enggak tahu aku cuma tahu ini satu aja ini dari posternya Neko para nih anime Neko para kosujinsama oh iya maaf tadi menurut specialisinya apa mohon maaf kosujinsama apakah ini pertama kali ini kosujinsama aku merekomain di kafe eh iya pertama kali ini aku kafe model begini aku jadi bingung harus bagaimana jadi kosujinsama bagaimana kalau omores untuk kunjungan pertama ini Oh iya boleh deh aku pesan omores tadi dan latte ya baik mohon ditunggu sebentar ya aku mengangguk dan tersenyum eno aku pergi meninggalkan meja aku bagaimana seorang gadis nanti di ceramah ini bisa di pertemuan pertama dia memang khas profesional karena pekerjaan ini menuntut dia untuk ramah aku melihat sekeliling aku aku bisa melihat macon dan make cafe bernama soviet tadi di ujung ruangan eh si macon ini sepertinya dia udah terlena dengan apa namanya dengan met yang memanjakan dia apa aku disuapi yang bener sepertinya nih bahan spesial yang tadi susah dijelas ke macon tapi aku lupa dan aku tidak buka mulutnya kosong sama ah ah sesuatu makanan itu masuk mulut kerasanya sangat sulit digambarkan aku aku tidak tahu kelezatannya datang dari asas makanannya atau karena aku disuapi oleh enako sepertinya gabungan untuk dari suapan enako ya ya bagaimana rasanya oh rasanya sungguh lezat hehehe terimakasih gua cincin sama suapan kedua gua cincin sama ah aku mau makan suapan berikutnya aku cincin sama sama tidak suka service dari sungguh aku enggak bukan gak suka aku suka ini by the way gambar orangnya mana ya ngebak ya gambar karakternya enggak ada cuo il ngebak ini alah ngebak pula gini jadi nggak nampak enggak nih mulai mengamari ngomong-ngomong skip aja ya Hai kami teman dari SMP Oh kayaknya si mate ini nanya-nanya tentang masa lalu atau siapa apa hubungan kita dengan si macon ya kit dan si kita ini jawabnya kita itu teman dengan macon dari SMP waduh lama juga berarti ya Oh enako ini sepertinya waktu berhasil yang mana oh ada-ada durasinya anjir mah mah adegan makanan mahal service-nya pun dibayar pakai batas waktu pula lagi sekarang apa yang harus aku lakukan aku masih lengkap di terasa hari sudah sore masa ya udah sore anjir tapi seperti macon seseringan sesinya bersama Sofie Oke jadi sepertinya aku nggak apa-apa kalau ya udah pulang duluan aja tinggalkan aja teman wibutmu kalau misalnya dituruti nggak bakal selesai eh oke aku merasa sangat lelah semoga bisa aku bangun dengan lebih segar Oh oke sepertinya chapter yang ketiga eh prolog keempat eh prolog keempat keempat baru aku pilih butanya lah ya Iya aku pilih butanya aku pilih butanya cok ya udah nanti penuh ya karena istirahat bentar ya para poder apa tuh apa nih CCTV lah Hai Deskubri dan Seguritas direct.es let's phone taiko hai oke selesai roll keempat ya aku buang anda masa segar hari ini jam berapa Wah sepertinya kita terlambat guys kita terlambat Iya aku pilih butanya deh bisa viral sekolah ini Oh iya seperti ini begitu dikejar yokai hahaha yokai itu enggak salah nama setan versi Jepang orangnya dengan yokai namanya halus ini bahasa Jepangnya hantu-hantu yang jahat kayaknya aku pilih apa aja deh sih itu aja Hai uang ngebak cok eh ya ngebak Hai morning class Howard today butanya aku kayak butanya aku pilih butanya fine mayhem aduh tes bahasa inggris lagi no excuse semoga aja oke kemampakan jawabannya pertanyaan ini by the time by the time I'm arrived Mike was ready to go go emas ready go to school ya on crossing you benar-benar lalu peran selanjutnya your sister and your brother did did your speech ah did your sister and brother speak English karena ini dua orang enggak enggak ini kan bahasanya cuman satu kan kalau speaks itu bisa tambah eksperti digitis did your sister do your sister do dia to do ya kayaknya did deh did your sister did apakah do your sister duduk kayak duduk kayak gini deh pertanyaannya muncul cukup setelahnya cukup muda aku melihat ke cara macon oke macon sepertinya di kesulitan Oke tes itu saya bodo amat jam istirahat kedua aku ada kelaparan dan ingin segera pergi ke kantin gara-gara macer mengajak ngobrol tadi aku lupa kalau aku harusnya pergi ke kantin kita kelaparan sepertinya ya aku setengah melewati berlari kok Hai don oh kita ketemu nunggu donal lagi aku berarti dia dapat menunggu jawabannya tetapi aku sepertinya dia terlalu tidak ingin menjawab sopaanku hari ini terjadi lagi momen dia mencanggung ketika aku berusaha berbicara dengannya donna kayaknya enggak deh aku pilih apa aja deh aku pilih itu aku pilih tania bu tania ya aku rutinnya bu tania aku rutinnya bu tania kenapa don kamu tahu enggak klub atau kumpulan anak yang suka main game yang kira mainnya dedikasi gitu Oh kelompok aku belum pernah mendengarnya sepertinya aku belum pernah mendengarnya Oh begitu sudah lewat terima kasih Edi pergi lagi lalu nanya gitu doang habis pergi selama kemahkasih lagi Oh selesai ah siap aku lupa aku harus pergi ganti sil waktu terbuang lagi aduh itu makanya Radit kotornya nggak boleh pergi kemana-mana ya oke Oh selesai kah Oh prolog kelima cok yes prolog kelima ah ke coffee lagi ala iklan lagi coy menutupi saya bisa nanti-anti pasir kewati-wati-wati nggak tahu aku apa rewardnya ya ampun jam berapa ini aku kaya Nazem sudah menunjukkan siang hari Oh kita kayaknya terpelat ya Aduh kita kesiangan bong Wah mana lagi macet ya Hai waduh ada Pak Gerard juga rumah matematika Pak Gerard kamu yang berdata jangan lihat kamu cepat kesini sudah telat jalan masih lambat semua murid telah dihukum kumatnya tidak memasukkan sebenarnya hanya membersih ketama sekolah dan bagian luar hukuman ini membuatku masuk ke sekolah dengan baju kusu lusuh dan keringat yang deras kok saja aku mau juga ganti pas pasti aku sudah mandi dan berganti dengan seragam yang lebih bersih eh ginilah akibat kalau misalnya kita telat sekolah ya ya mau gimana lagi kita juga salah gitu eh tumben bro kita telat enggak apalah pelajaran hari ini berlangsung seperti biasa untung saja ulangan biologi nggak dilaksanakan di jam pertama Oh ternyata kita ada ulangan ya kalau tidak aku masih sudah harus mengulangi ulangan ya itulah nanti kita ada ulangan hari ini untuk atau untung aja nggak ada wah maaf waduh Oke Mari kita melihat ke belakang lagi sebentar ya kalian ingat pada kata-kata si Radit sebelumnya katanya si buktanya ini sering digodoh oleh orang-orang yang tapi dia nggak pernah marah dan sepertinya si mata empat ini atau Pak Gerard guru matematika ini sedang mengincar buktanya ya menjadi perhatiannya buktanya lah wah maaf pak saya harus segera pulang bahwa gerak sedang berbicara dengan bulannya aku baru tahu jika Pak Gerard bisa berbicara dengan normal Oh iyalah kan manusia dong wajar sih beliau berbicara dengan sama guru bosan sekali Bu ya padahal saya ingin mendesikan tentang banyak hal dengan ibu ah modus lu modus modus ya modus ya Pak mungkin kalian kali saja Yahya Bu saya tahu bagaimana kalau bikin ini saja Bu sambil ngopi atau makan siang Wah dia nggak nyerah cok Wah butanya udah terlihat seperti tidak senang atau tidak nyaman ya guys mengusir beberapa usian yang lain ah butanya ini Bagaimana kalau untuk ikan ini saja Bu itu ngitung ini berlebih akar selama kolega kerja gitu Dada ini angan-angan aja ini iming-imingan saja nih nggak ada nih masa bujang tinggal dikata dia bu Hai gimana ya reaksi Pak Gerard kalau dari dah pacaran sama buatannya Wah langsung nangis 7 klik 7 hari 7 malam gitu langsung nangis 7 malam Anda orang dewasa kan Pak bentar saja Bu Waduh gila ini pakai heran ya tetap maksa buktanya tengok itu muka dan marah saya jemput pakai mobil kalau misal ibu malas naik kendaraan umum tuh sombong kalau pakai mobil lah aku beli juga mobil nanti tenang aja aku karena masih selesai sama aja nih gila nih Pak Gerard eh kamu enggak kasih gaya bapak ajar kan Kenapa kamu berdua kelas kamu sedang bawa sepelajaran eh apaan kau tiba-tiba marah tadi kau ngoda dulu Hai nah kita langsung kenain aja lah ya nih guru-guru begini harus dikenain langsung nih kamu sedang bawa sepelajaran saya cuma lewat nggak mungkin kita alasan banget nih jadi kita lebih baik milih ini soalnya kita langsung kena biar si Gerard ini sadar gitu atau ya tersinggung yap kita pilihkan aja saya penasaran Pak ada surabat ternyata Pak Gerard sedang menobrol sama buktanya nih ya alasan saja kamu ini segera balik ke sana ah iya Pak Bapak juga punya tugas lain kan Pak masa di sekolah Bapak malah ngece ngecengin buktanya atau ngegoda buktanya kan ha ha apa maksudmu ha sini kamu ah maaf Pak harus gak saya harus setelah kembali kelas kita langsung kabur ya kita langsung kabur dong kita langsung kabur bong enggak enggak peduli kita langsung kabur wah kita kembali ke alnidia karakternya wcok meninggal ini dia jadi MC cakep loh waduh apa nih pelanggannya tipe-tipe premen cok wah ini kayak tipe pelanggan yang enggak tahu diri yang enggak tahu sama santun tahu sih pelanggan itu adalah raja tapi enggak separah ini juga masalahnya gitu Wah ngajak berantem lo Hah kok ngajak berantem aku iya kah kalah aku badanku badanku keren coak berotot nampaknya aku badan aku kurus teringnya kalah aku liat piring pecah dan ketakutan ya kayaknya sini orang rada-rada nggak tahu diri nih oh kayaknya kita menolong si cewek ini ya kita ternyata kita menolong si cewek ini ya Oh enakku lagi enakku cakep juga sih tapi aku nggak main aku lah ya butangnya aja ya enakku ya sih ini tipe Onesan gitu sih tapi enggak Buenap Buen apa aja lah botani aja suka gitu kalau ke ceweknya kayak Yukino sita Onesan gitu ya Bang Iya kayak Yukino sita rambut hitam Onesan gitu kan ada yang mencari ku siapa ya aku menganggap serka pertamanku dengan Sultan walaupun Sultan memiliki per halo Farhan selamat datang walaupun Sultan memiliki pergaulan susah mengajakku bertemu di sebuah cafe Oh ya aku skip aja lah ya soalnya enggak penting-penting juga Oh Momo Wah sepertinya ini adalah heroine baru ya ini ada soal tadi di cover ada nih di cover game dia ada apa yang akan kamu lakukan siapa Momo walaupun aku enggak bakal milih Momo ya Sultan adek gue Bang ya tiap-siap Sultan ya Sultan adek gue Hai terus Tania punya gugan semua cewek di sini punya gugan iya lama nggak ketemu ya ini cuma sapa-sapaannya enggak penting gitu jadi kembali sultan Oh ya Allah Oh pakai armor gitu ah sepertinya Sultan dan Momo ini sedang mendiskusikan tentang cosplayer dia ya atau apa rencana yang harus dilakukan oleh si Momo ini atau cosplayer apa yang harus dilakukan si Momo selanjutnya ya enggak penting juga soalnya aku nggak bakal milih suruh t-momoh itu kan aku bakal milih rutenya butania Hai bodo amat lah Oke chapter ke-6 eh please lah prolog-prolog terakhir ini di sini prolog yang ke-6 Iya sih ada enam cewek sih good morning class good morning ma'am kali ini bakal membaikin hasil ulangan yang telah kalian kerjakan kemarin ingat ya semua siswa yang mendapatnya di bawah tujuh lima tujuh ujian yahoo eh ya Mika il-chon bila kamu kali ini cukup buruk ya pasti kembali lagi sebelum Hai macon macon makanya nonton anime mulu loh anime mulu ya bu ada bubuk ada bubuk bagaimana saya bu lihat saja sendiri ya kalau prolog masih awal belum mulai kencannya ya Bang Iya sepertinya belum lihat saja sendiri ya Aduh ada apa ini dengan buta muka buta mienya ya kita belum mulai prolog itu belum mulai alur cerita utamanya masih perkenalan karakternya kan pas tuh ada enam cewek dan juga enam prolog gitu lihat saja sendiri ya eh iya bu aku melihat menjawab aku dengan hati sedikit dan takut Oh aku mendapat nilainya hari dan sempurna Wow congratulations Wah aku pintar sekali dalam bahasa Inggris Bung ha mulutku dan menganggap dan aku tidak bisa menyembunyikan keterkejutan aku Bagaimana nilaimu Wah pintar sekali aku dalam bahasa Inggris Hai terima kasih Bu ih ibu lani aku mau sama bu Tania deh bu jadi istri aku mau bu Hai nih hasil keras uji keras muka terima kasih telah memperhatikan pelajaran yang sama ya Retya sama-sama Bu terima kasih aku berjalan dengan perasaan sangat enak aku tidak menyembunyikan perasaan ini wah dia yang sungguh sangat indah Oh apa ini Wow cewek tadi nih siapakah ini apakah dia sebenarnya adalah Hai anjay jadi istri bang ya kalau bisa ku tarik ke luar mungkin aku jadikan istri gitu Hai Retya apakah ini adalah anak kita di masa depan atau malaikat karakter baru itu enak tahu bagaimana kabarmu eh kamu siapa ya kayaknya pernah bertemu deh sebelumnya ya pernah di dalam mimpi ya Oh siapa oh siapa aku tidak terup eh apakah tadi tadi Hai apa yang ingin kamu tingkatkan sekarang Hai emang kita tadi dikaitan seperti itu pengalaman cinta kamu harapkan ya karena begini cerita ini bisa berlanjut hal maksudmu cerita ini bisa dengan begini cerita ini bisa berlanjut apakah mungkin sebenarnya si cewek ini sudah mengatur alur cerita atau jalan hidup kita jadi kayak skenario nya sesuai dengan permintaan kemudian atau sesuai dengan kemauan dia gitu sudah ditelkan cinta tidak penting sekarang coba pencamkan kantamu ha maksudnya aku tidak tahu aku sedang dimana dan siapakah gadis beramuk merah yang ada di depanku tapi aku mengetahui apa yang diperintahkannya tanpa terlalu banyak pertanyaan tapi betulnya cewek cantik ya sungguh aneh aku menutup mata kuda merasakan kembali ke kegelapan yang total bang lu enggak ada game sambal guys ada aku game sambal guys itu ada tapi kalau misalnya aku mau pakai live itu enggak bisa jaringan aku jelek banget hancur malah nanti kemarin bahkan aku nggak bisa ngelas sama sekali gitu nah sekarang kita jika kita berpindah tentang cinta siapa yang akan muncul di benakmu ketika kamu membayangkan cinta butanya siapa yang kamu pilih Hai cosplayer yang yang ceria gamers yang dingin komikus bermimpi besar gadis mate yang menyenangkan nah